Usai dilakukan revitalisasi, terminal tipe A Purboyo Madiun mulai beroperasi pada Senin 21 Agustus 2023. Alur bus maupun penumpang pun telah diatur lebih tertata. Pemandangan berbeda dari kondisi sebelumnya, yakni tidak adanya para pedagang masakan basah serta pedagang asongan yang lalu lalang di sekitar peron bus. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal tipe A Purboyo Madiun, Suyatno menjelaskan, sesuai arahan dari Dirijen Hubdat, untuk area dalam terminal nantinya bisa diisi UMKM atau pelaku usaha yang menjual makanan kering. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga akan menawarkan kerjasama dengan warah laba untuk berjualan di area terminal. Sementara itu nasib pedagang lama saat ini masih menunggu petunjuk Balai Pengelolaan Transportasi Daerah BPTD Jawa Timur. Pondok terminal Purboyo yang esing baru sudah kita aktifkan mulai tadi malam ya. Ini tanggal 21 ya. Tanggal 21 Agustus 2023 pukul 00.00 sudah kita arahkan semua bis dan semua armada yang ada sudah mulai ini sudah operasional. Jadi ini hari-hari pertama untuk operasional terminal Purboyo yang baru mas. Jadi ini kan sebelum esing terminal yang baru itu kita di terminal sementara memang terjadi penurunan ya. Angka yang sebelumnya di angka 700 itu bisa turun di angka 500-550 ya. Jadi kita harapkan dengan esing yang baru ini tentunya mereka bisa kembali lagi langkanya di angka 600-700 lagi. Bahkan bisa lebih. Mudah-mudahan diangka seperti itu. Mungkin di timur yang kemarin karena seperti itu kondisinya. Jadi memang ada beberapa armada yang tidak masuk. Tapi saya harapkan ini kita arahkan mudah-mudahan bisa lebih. Bisa kembali lagi normal untuk armada yang ke Purboyo. Untuk sementara waktu, manajemen terminal menyediakan bedeng atau tempat jualan di utara terminal dan berada di luar pagar. Tidak hanya pedagang asongan, namun pihak terminal juga menertibkan para agen bus yang menjual tiket di terminal Purboyo. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV